Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia Dedek Prayudi mengkritik potret kawasan Jalan Sudirman Jakarta Pusat yang diunggah Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui jejaringan Twitter Anies Baswedan membagikan sejumlah foto yang dikirim dinas kehutanan DKI Jakarta Foto itu menggambarkan kawasan Jalan Sudirman yang tampak indah lantaran pepohonan di sepanjang jalan tersebut mulai bermekaran Teman-teman, coba dilihat pohon-pohon tabepuya sepanjang jalan Sudirman sampai Tamrin mulai bermekaran lho Selamat berakhir pekan semua Cuit Anies Baswedan sebagai keterangan foto Jumat 25 Oktober 2019 Tak lama unggahan tersebut memantik respon Dedek Prayudi yang menerangkan bahwa kawasan Jalan Sudirman memang sudah indah sejak dahulu Dedek pun membandingkan kondisi itu dengan daerah kumuh yang kian memprihatinkan Seperti yang terlihat dalam foto yang ia bagikan Sudirman memang dari dulu sudah cantik Pak Gup Sama halnya dengan beberapa daerah kumuh yang sejak dulu sudah kumuh Bahkan sekarang makin kumuh Tulis Dedek Prayudi Sabtu 26 Oktober 2019 Berdasarkan kenyataan tersebut Dedek mengklaim dirinya memberikan penilaian objektif Tanpa mengungkit kinerja Gubernur DKI sebelumnya Yakni Basuki Jajapurnama Namun ia justru mengaku penasaran dengan visi kinerja Anies Baswedan Saya tak tertarik memuji atau menyalahkan Gubernur terdahulu Saya hanya penasaran Gubernur sekarang itu visi kerjaannya apa sih Tanya Dedek Prayudi Sindiran Jubir PSI pun mendapat ratusan balasan dari warga net Bahkan hingga kekinian cuitan itu telah disukai lebih dari 1200 kali Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih 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 Terima kasih